Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Are you ready for study? Oke, open your book page 28 Buka buku kalian halaman 28 Look at lesson 2, lihat pembelajaran 2 What does she look like? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bab ini Nah, untuk kali ini kita melatihkan soalnya di workbook Masih ingat gak artinya apa? Oke, seperti apa dia? Dia membicarakan tentang ciri-ciri seseorang She, perempuan Berarti, perempuan ini ciri-cirinya seperti apa? Oke, look at part A Complete the sentences Lengkapi kalimat Oke, membeli cantik nomor 1 ya Number 1 The baby is Nah, bayinya apa? Is cute Oke Number 2, arti number 4 Do yourself, kalian kerjakan sendiri And then, part B Bagian B Answer to question There are many possibilities Jawab pertanyaannya Ada banyak kemungkinan Oke, disini ada There is two animals Ada dua binatang Yang pertama Yang pertama ini adalah hewan yang ini What does the dog look like? Oke It's Yang pertama apa? Oke, ugly Jelek Terlihat jelek Lalu N Old Udah tua It also chin Dan kurus Sisanya Kalian pilih sendiri Sesuai dengan Gambar binatang ini Oke Do yourself Oke, next page Oke, 29 Halaman 29 Look at part C Lihat bagian C Find the mistakes And rewrite the sentences Cari kata yang salah Dan tulis kembali kalimatnya Disini sudah ada contohnya Nomor 1 He is short and handsome Nah, disini ada tanda panahnya Kenapa short disilang? Karena dia adalah tinggi Jadinya He is tall and handsome Oke, nomor 2 She is tall and pretty Nah, yang harus disilang apanya? Dilihat panahnya Tall atau pretty-nya Oke, next Nomor 3 He is old and cute Nah, ini ada gambar baby Kalau baby berarti disilang apanya? Old atau cute-nya Last, nomor 4 It's big and old Oke Disini ada segambar buku Kalau sesuai dengan ininya Yang disilang big atau old-nya Oke Next, part D Complete the conversation and draw Lengkapi percakapan di bawah ini Lalu gambar Memini beri contoh nomor 1 Blah, blah, blah Does your sister look like? Oke, what? She is tall and pretty Is she blonde? Yes, she is Nah, ini ada ciri-ciri dari saudara perempuan Dia tinggi dan cantik Berarti kalian gambar Seorang perempuan yang tinggi dan cantik Is she blonde? Dan rambutnya pirang Oke, untuk nomor 2 Do yourself Kalian kerjakan sendiri ya Oke, next page Oke, next page 30 Halaman 30 Look at part E Lihat bagian E Read and complete the sentences Baca Baca di bawah ini Lalu lengkapi kalimatnya I want to translate Memini akan mengartikan ya Megan and Lisa are opposite Megan dan Lisa sangat berlawanan Maksudnya Ciri-ciri mereka itu Bersangat berbeda jauh Megan is pretty Megan cantik He is tall and thin Dia tinggi dan kurus She has blonde hair And dark brown eyes Dia berambut pirang Dan matanya berwarna coklat Lisa is pretty too Lisa juga cantik She is not tall Dia tidak tinggi She is short Dia pendek She has blonde hair And blue eyes Dia mempunyai rambut Yang berwarna coklat Dan mata yang biru Megan and Lisa are opposite Megan dan Lisa sangat berbeda Atau berlawanan mereka Ciri-cirinya But they are best friend Tetapi mereka adalah teman Baik Mereka saling berteman Oke, look at number one What does Megan look like Apakah ciri-ciri Megan She is Oke, pertama apa tadi Pretty She is pretty and Bla 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 Sisanya Do yourself Kalian kerjakan sendiri Untuk bagian F Tidak usah dikerjakan ya Oke, next page The last page 31 Halaman yang terakhir Halaman 31 Look at part G Lihat bagian G Answer the question Jawab pertanyaan There are many possibilities Banyak kemungkinan jawabannya Oke Disini ada beberapa kata Nah, kalian jawab sesuai dengan gambarnya Number one Membunyai beri contoh ya What does the book look like? Oke, apa ciri-ciri bukunya? It's Kalau ada gambarnya apa? It's old Nah, bukunya udah tertampak tua And Dan sudah jelek Ugly It's old and ugly Oke Number two Disini ada gambar kucing Kucingnya tampaknya seperti apa? Kalian pilih Yang sesuai dengan gambar And then Disini ada dua anak kecil Nah, mereka berdua Terlihat apa ciri-cirinya Oke Do yourself Kalian kerjakan sendiri The last part H Bagian H Yang terakhir Sing and write the missing word Nyanyikan Lalu tulis Kata yang kosong Nah, disini ada sebuah lagu Lagu ini bisa kalian lihat Di student book Ya Jadi Jika kalian melengkapi ini Kalian boleh lihat di student book Oke I think it's enough for today Thank you for your attention And see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa